Selamat sepak bola ya, kita bahas tentang patch ya, di akhir petang tadi ada beberapa patch, yang pertama ada Arslan 8 Brighton, ya Arslan kembali ke pucuk ya, setelah tadi berhasil, ini Brighton, ini Brighton di beberapa patch terakhir, justru mereka lagi menurun ya, dari sisi pilar, karena murni dari kendaraan sekuatnya, Brighton ini kan begitu bagus, jadi imbas mereka beragadi Europa League, jadi di Premier Tech, mereka akan menurun ya dari sini stabilanya. Lalu dari, ya, IPL lagi dari Liverpool, sama MyMU, ya, MU imbang 0-0 lawan Liverpool, ya, gue bilang ini suatu prestasi sendiri juga lah, di MU, walaupun MU gue bilang juga gak begitu bagus ya mainnya. Berhasil nahani lawan Liverpool, 0-0, cuman ya, gue bilang MU ini betul-betul miris ya, musim ini, begitu banyak pemainnya cedera, Begitu banyak konflik, jadi mereka kurang bisa untuk, ee, mindful lah. Begitu ada banget ketemu Liverpool, Liverpool juga gue bilang mainnya gak sebagus Liverpoolnya biasanya, cuman nanti mereka, ya, kesulitan juga. Jadi, ya, Arslan sekarang sementara, MVP Classman, unggul satu poin ya, dari Liverpool. Lalu, untuk, ee, seri A, ya, seperti biasa, intar masih dominan. Eee, Mimpin Classman ya, padahal ini kemarin kan, ee, JV imbang ya, jadi intar, ee, sekarang Wul sekitar 2-2, 3 poin lah, di, ee, pucok keli kemenangan penting juga, lawan Tadzio, salah satu tim kuat. Lalu, Madrid, ya, Madrid tertembul Villarreal, Madrid 2 match, mainnya agak menurun, tadi, Bellingham, Modric, ee, dipasang. Berhasil, kalau ini, sekarang El Vestagol, 4-1, dan sekarang sementara mereka di, VVN Classman, ee, unggul atas Girona. Girona mainnya baru selasa pagi, ya, cuma gue bilang Madrid, ya, kan, setiap Madrid lah. Kadang mereka sometimes bisa tampil bagus, kadang sometimes mereka tampil biasa aja, tapi bukan, itu bukan Madrid. Oke, sebelum nanti babak 16 besarnya akan main di bulan Februari, sekitar bulan Februari lah. Udah main, jadi babak 16 besarnya ini, gue bilang gak, gue bilang nih hampir gak ada big match ya, karena, ee, tim yang hebat ini ketemu tim yang gue bilang di bawahnya lah. Ya, kita mulai dari Leipzig, Madrid, ya, Leipzig ketemu Real Madrid. Ya, Leipzig lalu sebagai runner-up di grup-grup yang relatif mudah dengan Manchester City. Ketemu Real Madrid, dan, ya, ini gue bilang juga sama Madrid di atas, karena Leipzig pun sekarang juga gak sehebat Leipzig 4 tahun yang lalu ya. 4-3 tahun yang lalu lah, ketika mereka masuk, masuk babak perempat final ya, ketika itu ya. Dan, ya, harusnya Madrid gak adalah halangan lah. Lalu, Copenhagen, Manchester City, ya, ini City mungkin akan sedikit kesulitan, karena Copenhagen ya, seperti biasa kan, bermain low block. Cuma dengan kualitas City, apalagi kan Kevin The Brain, harusnya udah bisa main ya, sekitar bulan Februari. Dan, dan harusnya City gak ada masalah lah, lawan Copenhagen. Lazio Munchen, nah ini dia Munchen, ini kadang ketika ketemu tim-tim kayak gini, mereka suka anti-tesis ya. Seperti Dolong Villarayal, itu juga anti-tesis juga ketemu Lazio. Lazio nya sehari, walaupun Lazio sekarang di seri A ya, itu gak sebagus tahun lalu, cuman patut diwaspadi juga. Lalu, PSV ketemu Dortmund, ya, dua tim ulangkaling ya dalam kata kutip, karena baik PSV maupun Dortmund ini kan bukan tim hebat lah di Eropa ya. Jadi, ya, ini 50-50 match. Paris ketemu Sociedad, ya, ini juga sama, cuman harusnya ya Paris bisa ngatasin dengan Sociedad juga gak sebagus itu. Porto Arsenal, nah ini sedikit alot ya, tim-tim Portugal kayak gini, Arsenal harus waspada, karena Porto ini tipikal alot lebih fisikal dan Arsenal juga gak ada kreativitas ketika ketemu tim kayak gini. Ini lebih ke 50-50 lah untuk Porto Arsenal. Lalu, Inter ketemu Atletico Madrid, ini juga sama, 50-50 match, gak bisa diprediksi. Napoli-Barca, Barca kita melihat performa yang sekarang juga gak meyakinkan. Begitu juga Napoli, gak meyakinkan. Seperti tahun lalu ini 50-50 nya lebih, kan gak bisa prediksi untuk Napoli-Barca, karena performa dua tim ini betul-betul inkonsisten. Jadi, gak bisa menggambarkan tergantung dari performa di hari Hanyalah, baik untuk Napoli maupun untuk Barca-Barca. Oke? Sekian.